Intro Kantor wilayah Pegadaian 6 Makassar mencatat peningkatan transaksi gadai yang cukup tinggi di bulan suci Ramadan ini. Kantor-kantor cabang Pegadaian di Sulsel ramai didatangi warga untuk menggadaikan emas mereka. Kepala Departemen Bisnis PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, Nur Fadli menjelaskan, pertumbuhan transaksi gadai emas naik cukup tinggi di bulan Januari-Februari hingga Maret tumbuh 2 hingga 5 persen dan diperkirakan masih tumbuh hingga 45 persen di Maret hingga April. Meningkatnya transaksi juga dipengaruhi naiknya harga emas yang kini menyentuh angka Rp1.100.000 per gram, membuat nilai gadai emas naik cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, Pegadaian berinovasi dengan beragam produk gadai. Mulai dari gadai emas, gadai tabungan emas, kresida, dan berbagai jenis produk untuk memudahkan nasabah. Syed Nur Fadli Kepala. Ini memang antara pada dasarnya orang membutuhkan dana untuk modal usahanya atau juga untuk mungkin kebutuhan mudik nanti pada akhirnya ke depan. Jadi kita berharap dan trennya menunjukkan peningkatan pertumbuhan OSL kami sekitar Rp6,1 triliun, menaik 5 persen, berarti sekitar masuk di angka Rp1,56 triliun, dan terus meningkat, mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita bisa bertumbuh sekitar 8-9 persen di produk gadai tersebut. Kan kemarin sempat tumbih gadaian, terus masih mau tambah, jadi datang lagi untuk tambah gadaiannya. Tambah pinjaman maksudnya, ya. Jenis yang digar ya apa, Ibu? Kemarin ada giwang. Jadi itu untuk kebutuhan apa itu? Untuk usaha, tambah-tambah usaha. Usaha apa boleh saya tahu? Ada di rumah kontartus. Memang kalau di bulan Ramadan ini kebutuhan modalnya naik atau seperti apa, Ibu? Nah, naik karena kebutuhannya juga tambah banyak. Tidak tahu kenapa bulan pasal kalau ini tambah banyak. Tren gadai emas sendiri diperkirakan akan terus mengalami kenaikan, karena pada bulan Ramadan kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Ditambah banyak warga yang membutuhkan modal usaha kecil di bulan Ramadan. Muli Adi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.